Setelah di video sebelumnya kita sudah merekomendasikan sepeda MTB ukuran 27,5 dengan harga 2 jutaan, di video kali ini kita akan naikin sedikit limitnya jadi harga 3 jutaan. Ya, ini adalah rekomendasi sepeda MTB 3 jutaan tahun 2020. Di rentang harga segitu banyak banget pilihannya, beneran deh. Tapi kita akan pilihkan yang punya spesifikasi minimal 8 speed dan ban ukuran 27,5. Di luar itu gak akan saya masukin di daftar kita kali ini, gak apa-apa ya. Oke, kita mulai. Kita awali dari brand Pacific, yang pertama itu ada Pacific Maseroni 3 harganya 3 jutaan seratus. Frame-nya dari alloy tapi belum internal cable, fork-nya dari Santur XCT travel 100mm, shifter-nya dari Tourney 3x8 speed. Untuk groupset-nya FD menggunakan Shimano Tourney 3 speed, R&D-nya Tourney juga 8 speed. Frame-nya sudah cakram tapi masih mekanis. Bannya pakai Kenda 27,5x220. Lanjut, ada Pacific Vigilon 3, harganya hanya 3 jutaan enam ratus. Frame-nya dari alloy, 6061, sudah internal cable. Fock-nya pakai Pacific X-Race travel 100, sudah lockout. Shifter-nya pakai Shimano SL, 3x8 speed. Groupset-nya FD pakai Shimano Tourney 3 speed, R&D-nya Shimano Tourney 8 speed. Frame-nya sudah hidrolik dari Shimano MT200. Bannya pakai Kenda 27,5x220. Kemudian ada Pacific Transline X7 atau X7, harganya 3 jutaan lapan ratus. Frame-nya pakai alloy 6061, sudah internal cable. Fork-nya pakai zoom, dengan travel 100mm, sudah lockout. Shifter-nya pakai Shimano Altus 3x8 speed. Dan FD-nya Shimano Tourney 3 speed, R&D-nya Shimano Tourney juga 8 speed. Frame-nya sudah cakram, tapi mesti mekanis. Bannya pakai Kenda 27,5x220. Oke, kita tinggalkan Pacific. Sekarang kita menuju ke Polygon. Di sini ada Polygon Cascade 4, harganya 3 jutaan lapan ratus. Frame-nya pakai AL6, belum internal cable. Fork-nya pakai Suntour XCM 100mm travel-nya, tapi belum lockout. Shifter-nya pakai Shimano ST 3x8 speed. FD-nya pakai Shimano Altus 3 speed. Dan R&D-nya Shimano ST TX 8 speed. Frame-nya pakai Tektro, dengan ban ukuran 27,5x2.1. Berikutnya masih dari Polygon. Di sini ada Polygon Premier 4, harganya 3 jutaan 9,5. Hampir 4 jutaan, kurang dikit. Frame-nya pakai AL6 XC, sudah internal cable, tapi hanya sebagian. Untuk fork-nya itu pakai Suntour XCM travel 120mm. Shifter-nya pakai Shimano Altus 3x8 speed. FD-nya Shimano Altus 3 speed. R&D-nya Shimano Acerra 8 speed. Rem-nya sudah hidrolik dari Tektro. Bannya ukuran 27,5. Oke, sekarang kita akan menuju ke brand United. Berikutnya ada United Miami 3. Harganya di Rp 3.765.000. Frame-nya dia dari alloy, sudah internal cable. Fork-nya dari Breach, Breach, Breach. Ah, apalah. Travel 120mm, sudah lockout. Shifter-nya dari Shimano. FD-nya pakai Tourney 3x, R&D-nya pakai Altus 8x. Rem-nya itu cakram, tapi masih mekanis. Bannya pakai Kenda, ukuran 27,5x2.10. Yang berikutnya ada United Detroit 2. Harganya Rp 3.080.000. Frame-nya berbahan alloy, tapi belum inner cable. Untuk fork depannya itu menggunakan Breach, travel 100mm, sudah lockout. Untuk shifter-nya menggunakan Niseko. FD-nya itu dari Niseko 3x, R&D-nya dari Niseko juga 9x. Untuk rem-nya sudah hidrolik, bannya menggunakan merek United, ukuran 27,5x2.10. Berikutnya masih dari United. Di sini ada United Miami 4, harganya Rp 3.990.000. Kurang Rp 10.000, sudah mau Rp 4.000.000, tapi tidak apa-apa, kita masukkan. Frame-nya pakai alloy, sudah internal cable. Fork-nya pakai Santur, travel 120mm, sudah lockout. Shifter-nya pakai Shimano. Group set-nya FD itu pakai Shimano Altus 3x, R&D-nya pakai Shimano Acera 9x. Untuk rem-nya sudah hidrolik, bannya pakai Kenda, ukuran 27,5x2.10. Oke, kita masih lanjut. Di sini ada dari produsen Trill. Diwakili oleh Trill Clif 1, harganya Rp 3.870.000. Frame-nya menggunakan premium aluminium dengan internal cable. Fork-nya itu pakai merek Trill, dengan travel 100mm, sudah lockout. Shifter-nya pakai Shimano Altus 3x, 8 speed. FD-nya pakai Shimano Tourney 3 speed, R&D-nya Shimano Tourney juga 8 speed. Rem-nya sudah hidrolik, pakai Shimano MT200. Bannya pakai merek Trill, ukuran 27,5x2.10. Oke, kita masih lanjut. Di sini ada Trill Clif 2, harganya Rp 3.350.000. Frame-nya menggunakan alloy, sudah internal cable. Fork-nya dari zoom, dengan travel 100mm, sudah lockout. Shifter-nya dari Tourney 3x, 8 speed. Untuk FD-nya turunin 3 speed, R&D-nya turunin 8 speed. Frame-nya sudah cakram, tapi masih mekanis. Bannya itu pakai merek Trill, ukuran 27,5x2.10. Masih lanjut, kita akan menuju ke brand element. Di sini ada element El Nino 2, dengan harga Rp 3.965.000. Spesifikasinya adalah, frame-nya menggunakan alloy, sudah internal cable, tapi hanya sebagian. Fork-nya itu menggunakan elemen komponen, dengan travel 120mm, sudah lockout. Shifter-nya pakai Shimano, untuk FD-nya pakai Tourney 3x, dan R&D-nya pakai Altus 9x. Tuh, ini dia 9 speed ya. Untuk rem-nya itu sudah hidrolik, bannya ukuran 27,5x2.25. Oh, ini lebar banget nih. Dan sampai lah kita ke brand yang terakhir. Di sini saya memasukkan Polis California 2. Harganya itu Rp 3.295.000. Frame-nya dia menggunakan alloy, sudah internal cable, tapi hanya sebagian. Fork-nya dia pakai Polis Komponen, dengan travel 120mm, sudah lockout. Shifter-nya menggunakan Altus. FD-nya dia menggunakan Tourney 3x, dan R&D Tourney 8x. Rem-nya sudah hidrolik, bannya pakai DLi, ukuran 27,5x2.25. Nah, itu dia rekomendasi sepeda Rp 3 jutaan dengan minimal spesifikasi ban 27,5x8 speed tahun 2020. Speknya lumayan dan nggak bikin kantong jebol. Gimana? Sudah dapat pencerahan atau malah makin bingung? Ya, silakan dikunyah-kunyah dulu ya. By the way, makasih loh, sudah nonton sampai selesai, dan makasih juga buat yang sudah subscribe. Nanti kita bakal bikin ginian lagi, sampai harganya Rp 10 jutaan. Kita bikin bertahap. Oke, kalau begitu saya pamit dulu, sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye. Bye-bye. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati